Bukti identitas Lucinta Luna adalah Muhammad Patah. Selama ini kabar mengenai identitas pedangdut Lucinta Luna masih menjadi rahasia. Namun fakta mengejutkan terbongkar dalam sebuah video yang viral di media sosial. Video viral yang tersebar di akun Gossip Instagram mengungkapkan identitas Lucinta Luna yang namanya adalah Muhammad Patah. Dalam video, ada banyak antrean yang terjadi lalu seorang pria memanggil nama Muhammad Patah. Muhammad Patah 813, kata seorang panitia yang mengulangi ucapannya itu terus-menerus. Lucinta Luna yang berada di lokasi tersebut tadinya celingak-celinguk. Dia pun langsung menjawab panggilan tersebut. Kabar mengenai identitas jenis kelamin Lucinta Luna terkuak pada tanggal 20 Oktober tahun 2016 silam. Saat itu ia mengajukan surat permohonan berganti jenis kelamin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam surat tersebut, tertulis Muhammad Patah jenis kelamin laki-laki selanjutnya diubah menjadi air luna putri jenis kelamin perempuan dengan segala akibat hukumnya. Pertengahan 2018, Lucinta Luna juga sempat membuat laporan ke polisi yang menyertakan data kependudukan dari paspor. Nama di dalam paspor yang tertulis adalah Muhammad Patah dan berjenis kelamin laki-laki. Meski satu persatu fakta terbuka, Lucinta Luna belum mau belak-belakan menyebut dirinya adalah Muhammad Patah. Dengan gaya bicaranya yang khas, ia kerap mengelak dan menyebutkan dirinya adalah perempuan tulen. Selain itu, kontroversi lainnya yang terjadi ketika suami Lucinta Luna dari Filipina, Bigam, mengaku istrinya adalah seorang Semale. Yakni waria yang berparah seperti perempuan dan belum melakukan operasi total.